Intro Guga cerai Roro Fitria Nyai histeris pergoki suami menari tanpa busana di hadapan sosok ini Dilansi dari lombokensinder.com Semakin terkuat alasan Guga cerai Roro Fitria terhadap suaminya Andre Irawan Mengaku pernah pergoki suami menari tanpa busana di hadapan foto orang yang paling disayanginya Roro Kasus Guga cerai Roro Fitria semakin memanas Artis dangdut yang pernah masuk penjara gara-gara kasus narkoba ini Memukar aib suami yang katanya memiliki masalah kejiwaan hingga menari tanpa busana di hadapan foto di alam arhumah ibu Roro Fitria Hal tersebut diungkapkan Roro Fitria di depan persi yang disiarkan secara langsung oleh kanal Youtube Ad Intense Investigasi 16 September 2022 Di hadapan pengacara dan kuasa hukumnya Roro Fitria membeberkan sejumlah perilaku buruk suami yang membuatnya begitu tertekan sejak awal pernikahan Seperti diketahui Roro Fitria resmi dipersunting oleh sang suami Andre Irawan melalui sebuah pesta mewah yang digelarnya pada Desember 2021 lalu Dalam pernikahan itu Andre Irawan dikenal sebagai seorang pengusaha otomotif pemberi mas kawin kepada Nyai Roro Fitria Sebesar 290.122.021 Mar ini juga sesuai dengan tanggal pernikahan kedua ya Tampak mar tersebut di bingkai rapi Baru berumah tangga seumur jagung Rumah tangga Roro Fitria kerap di Gunjang Prahara yang akhirnya Rabu 14 September 2022 Kugat cerai Roro Fitria terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Isu merebak pernikahan Roro Fitria yang dikelar dadakan dan secara ta'aruf adalah pernikahan settingan hingga pernikahan kontra Perkawiran yang penuh kontroversi ini pun dikejutkan oleh Roro Fitria Yang langsung munggat cerai suami yang belum sampai 40 hari dirinya melahirkan bayi yang diberi nama Baby Sultan 40 hari dengan ikvas yang belum selesai Roro Fitria langsung munggat Andre Irawan Roro Fitria mengaku jengah dengan perilaku suami yang dinilai bermasalah dengan kejiwaan Saya pergoki, dia menari tanpa besona di hadapan foto almarhumah ibu dan saya Ucap Roro di hadapan para wartawan seperti dikutip dari instan investigasi Saat ditanya beberapa kalinya yang mempergoki suami menari telanjang Roro Fitria menimpati bahwa bukan berapa kalinya yang penting Tapi yang terpenting adalah dia menunjukkan perilaku tidak senonoh Roro Fitria juga menuduh mantan suami yang sudah memiliki 6 anak Dan sudah pernah kawin cerai selama 4 kali seseorang yang tipe melantarkan anak Makanya sebelum pernikahan dia juga tidak langgang tersebutnya Roro Fitria mengatakan akan berjuang di pengadilan dan merebut agar haasul anak jatuh ke tangannya Dikabarkan sebelumnya, Andre Irawan akan menuntut haasul anaknya Andre Irawan mengaku sejak bayinya dilahirkan dirinya belum pernah berjumpa dengan bayi dan istrinya Roro Fitria Karena saing istri meninggalkan rumah sejak waktu hamil Menurut Andre, ia sudah berusaha mencari kemana-mana tempat sang istri hingga ke apartemen wiliknya Tapi tidak ditemukan Pria ini juga menyanggap pernah melakukan KDART Karena berkata kasar pun terhadap istrinya tidak pernah dilakukan Dan menurut kalian bagaimana dikasih komentarnya? Terus di kolom komentar ya guys